...ekonomi yang mempengaruhi pember pendapatan daerah. Kedua, pada PPAS perubahan APGD Sabun 2020, pendapatan daerah direcanakan sebesar Rp2.002,3 triliun. Jika dibandingkan dengan target penerimaan awal Sabun 2020 sebesar Rp2,6 triliun. Pendapatan ini mengalami penurunan serta Rp368.000.000. Biasa dilakukan ya, untuk kita bahas bersama dengan BKD. Namun di tahun ini, sebagaimana tadi telah disampaikan, berhubung hampir seluruh anggaran ter-refocusing. Hampir sekitar Rp178.000.000. Ini juga berdampak terhadap beberapa program kegiatan yang sudah direncanakan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan di tahun 2020 ini oleh SKPD-SKPD di lingkungan pemerintah Ketapadang. Tentu ini terdampak juga terhadap kinerja atau kegiatan yang dilakukan oleh DPD-Ketapadang. Tadi telah disampaikan adanya perubahan-perubahan pembiayaan, adanya penurunan pendapatan. DPD asli kita yang tadinya ditargetkan sebesar Rp881.000.000.000 lebih itu bisa memperbaiki sekitar Rp652.000.000.000. dan ini adalah upaya bagaimana di akhir tahun nanti 2020 kita akan coba kemarin kami rapat dengan semua kami evaluasi dengan seluruh 17 SKPD penghasil PAD mereka optimis insya Allah di angka 80-90% dari kemampuan SKPD mencarikan PAD tersebut karena saat ini juga ini kan ekonomi di mana-mana termasuk PAD masih terdampak jadi kita sebagai pemerintah tentu penerimaan kita itu kan yang terbesar di pajak dan retribusi dan yang lain-lain pembagian yang sah pendapatan yang sah dari hasil bagi kah di AUDAK kah itu semua kan sifatnya dari pemerintah pusat dan pemerintah namun yang akan menentukan itu nantinya juga adalah PAD dari Kota Padang sendiri nah untuk itu tadi saya disampaikan sebagaimana kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa sampai akhir tahun 2020 ini bisa mencapai ke angka 652 miliar sebagai informasi per Juni ini kita Alhamdulillah sudah hampir mencapai 45% Alhamdulillah karena rumah sakit umum daerah kita binas kesehatan kita DLA kita bisa diatas lebih dari 52% eh 62% pencapaian PADnya Alhamdulillah nah itu yang membuat PAD Kota Padang secara keseluruhan yang terselamatkan terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax